Intro Dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Roshid Hartanto dan jajarannya mengadakan lomba tahfiz Al-Quran di halaman Polsek Jalan Titi Pahlawan Kecamatan Medan Labuhan Di halaman Polsek Medan Labuhan terlihat tampak antusias puluhan anak-anak datang untuk mengikuti lomba dengan membawa fotokopi kartu keluarga untuk melihat umur peserta Ada pun kategori peserta berawal dari umur 8-11 tahun yaitu Surat Wajib Adduha dan Al-Bayna sedangkan usia 12-15 tahun yaitu Surat Wajib An-Nasiat dan An-Naba Untuk kriteria juri dalam penilaian lomba tersebut adalah daya hapalan, fasaha, mahradz, dan gina Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Roshid Hartanto dalam kata sambutannya mengatakan bahwa peserta harus menjadi generasi cinta Al-Quran yang insya Allah kedepannya akan cinta tanah air Kapolsek juga menambahkan kegiatan ini diadakan di kantor polisi supaya kita tahu bahwa ternyata kantor polisi adalah bersahabat juga tempat menyalurkan kreativitas Polsek Medan Labuhan mengadakan kegiatan lomba hafiz Al-Quran untuk wilayah hukum Polsek Medan Labuhan Walaupun acara ini sebenarnya tidak benar-benar kami siapkan untuk acara seperti ini namun Alhamdulillah apresiasi dari masyarakat dan dari orang tua dari tokoh-tokoh agama sangat besar sekali mudah-mudahan ke depannya acara seperti ini bisa kita laksanakan lagi dan kita tingkatkan nanti levelnya Dari Medan Labuhan, Sumatera Utara, Pansawran Sitorus, Ribadat TV Salam Tidak Terima kasih telah menonton